Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terbalik lagi bersama saya Agung Riyadno dari Divisi Marketing Raja Sukses Property Do. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya step atau caranya menjadi seorang marketing. Nah, menjadi seorang marketing itu harus bisa cepat untuk mengambil keputusan dan harus bisa meyakinkan seseorang. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika kita ketemu dengan seseorang atau calon konsumen kita yang lumayan agak kritis, kita itu harus dituntut belajar cepat untuk menangani sesuatu. Dan belajar cepat juga untuk mengambil keputusan. Dalam arti kita misal ada pertanyaan dari konsumen yang istilahnya lumayan kritis dan itu akan berdampak kepada kita sebagai marketing dan berdampak juga kepada konsumen ke depannya antara mereka itu akan yakin atau percaya tidak sama kita gitu. Karena semakin banyak ketemu, semakin banyak ketemu dengan konsumen maka akan semakin banyak belajar juga ke depannya untuk bagaimana sih caranya menghadal konsumen itu sendiri. Nah, oleh karenanya ketika ada pertanyaan yang lumayan atau cukup sulit dan istilahnya kita belum pernah menghadapi pertanyaan tersebut alangkah baiknya nanti si marketing itu harus bisa mengambil keputusan yang tidak menyudutkan salah satu pihak tapi dalam arti masih bisa menguntungkan konsumennya itu sendiri. Bukan menguntungkan sih, tapi lebih mencari solusi agar konsumennya itu lebih percaya juga kepada kita. Oleh karenanya itu, semakin banyak kita ketemu dengan konsumen dan akan semakin banyak problem itu akan membantu kita ke depannya. Lebih ke apa ya? Jadi, lebih ke konsumen ini nantinya dengan dari pertanyaan tersebut itu akan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri itu tersendiri kalau kita dapat menjawab pertanyaan yang dari konsumen itu sendiri dan konsumen akan menjadi yakin kepada kita bahwa oh ternyata saya memilih marketing yang tepat untuk kunian saya misalnya seperti itu ya oleh karenanya sebagai marketing itu harus banyak belajar juga harus banyak baca menggalih ilmu itu seperti apa untuk berhadapan dengan konsumen itu sendiri dan berbagai macam pertanyaan yang akan dihadapi di lapangan tentunya karena di lapangan itu tidak akan sama dengan teori misal teori 1 tambah 1 sama dengan 2 nah di lapangan itu akan lebih dari itu 1 tambah 1 itu jawabannya belum tentu 2 bisa jadi 4, bisa jadi seterusnya gitu kan karena di lapangan itu permasalahannya akan lebih kompleks lagi jadi kita itu harus dituntut cepat dan tepat gitu karena konsumen kan maunya cepat jadi kita itu harus cepat dalam mengambil keputusan dan juga tepat karena kedepannya tepatnya itu supaya konsumen itu yakin bahwa bahwa saya itu betul gitu memilih marketing dan kepercayaan dari konsumen juga akan terbentuk ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang ditanyakan oleh konsumen itu sendiri oleh karenanya di lapangan kita itu jangan takut yakin aja pada diri kita karena ketika kita yakin maka konsumen itu akan yakin juga kepada diri kita karena bagaimana orang lain akan yakin kepada kita kalau kitanya sendiri belum yakin dengan apa yang kita lakukan gitu ya jadi untuk teman-teman marketing di lapangan sana dan tentunya kita harus banyak belajar juga jangan berpuas diri karena kalau kita sudah berpuas diri itu akan malas untuk belajar ke depannya jadi tetap belajar, tetap berproses ya insya Allah ke depannya akan menjadi lebih baik mungkin itu aja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh